dan disini saya juga mau katakan bahwa saya ini bukan lagi menunggu diserang atau mau menyerang ya teman teman jadi saya gak akan menyerang dan saya juga gak akan menunggu diserang terus apa yang saya lakukan saya hanya melakukan membangun diri agar tidak bisa diserang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam menjelang pagi teman teman di kesempatan pagi ini ini tadi saya mendengar suara ledakan sampai orang tua saya ikut terbangun tetapi ini gak tau suara ledakan apa kalau kedengarnya dari arah sini selamat menikmati 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 teman-teman masih ingat atau tidak dengan tempat ini oke teman-teman saya jelaskan dari awal jadi tadi saya lagi tidur ini sekitar jam 3 lebih sedikit saya mendengar ada ledakan sangat lumayan kencang orang tua saya sempat bangun juga tapi sudah saya tenangkan dan saya ingin mencoba keluar ternyata di belakang rumah ada api berarti kemungkinan besar yang meledak adalah ini teman-teman dan ini adalah apa kalau teman-teman sudah melihat video sebelumnya atau video yang saya mengubur kepala pocong nah ini dia ini adalah titik api ini adalah titik kepala pocong yang saya kubur dan berarti ini malam ket kalau tidak salah malam ketiga kuburan ini kuburan astagfirullah teman-teman ada yang mendengar astagfirullah oke teman-teman fokus dulu ke sini jadi malam ketiga ini kalau tidak salah kuburan kepala pocong ini meledak penyebabnya apa akan saya cari tahu nanti dulu ya teman-teman terima kasih Oke teman-teman Jadi kepala pocongnya Sudah tidak ada di dalam sini Dan ini tidak ada energinya Sama sekali Saya sedikit Curiga Bahwa kepala pocong Yang dikubur di sini Diambil sama pengirimnya Teman-teman Apakah teman-teman mendengar Ada suara orang batuk Astaga 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 Burung itu teman-teman Masih terbakar ya teman-teman Astaga Masih terbakar ya teman-teman Astaga Masih terbakar ya teman-teman Oke teman-teman Benar Benar yang saya katakan tadi Bahwa Suara ledakan itu adalah Suara ledakan dari Terpendamnya Kepala pocong Dan kenapa bisa meledak Karena Kepala pocong Yang saya pendam itu Malam ini diambil sama Yang mengirim Atau yang meneror Menurut saya Mungkin Ya Apa namanya Masih dipakai Masih dipakai lagi kali ya Saya gak tahu itu Yang penting Tidak merugikan saya Gak masalah Mau diambil Mau diapa Terserah Dan disini Saya juga Mau katakan bahwa Saya ini Bukan lagi Menunggu diserang Atau Mau menyerang ya teman-teman Jadi Saya gak akan menyerang Dan saya juga Enggak akan Menunggu diserang Terus Apa yang saya lakukan Saya hanya melakukan Membangun diri Agar Tidak bisa diserang Caranya bagaimana Kalau bicara-cara Kita bicara dulu Menyerang Dan Diserang Itu kan Kita bicara Kalah dan menang ya teman-teman Sedangkan kalah Dan menang itu Gak akan kalah Enggak akan menang Jika tidak Diridoi Sama yang Di atas Teman-teman Itu seperti ada Suara Yang melembar teman-teman Oke teman-teman Jadi Yang namanya Menang itu kan Bukan menang Menang atas orang Ya teman-teman Tapi Menang yang sesungguhnya Menang atas Diri kita sendiri Maksudnya Menang Melawan Nafsu kita Menang Melawan ego kita Intinya Menang atas diri sendiri Ini mohon maaf teman-teman Karena saya Bukan orang yang Pintar Jadi ya Bicaranya pun Apa adanya saja Jadi Apabila teman-teman Bertanya Terus Solusinya bagaimana Agar Tidak menyerang Dan Tidak menunggu diserang Atau tidak Diserang Solusinya gampang Teman-teman Jadi Agar Kita tidak Diserang Kita harus berada di Jalur Yang diatas Kita harus Punya Fundasi Kita harus Berada di Tonggak Allah Subhanallah Ya teman-teman Maksudnya Bagaimana Ya Intinya Teman-teman Yakin saja Kekuasaan Allah itu kan Lebih besar Daripada kekuasaan Manusia Jadi Kalau Kalian percaya Sama Yang diatas Atau yang Menciptakan Kalian Insyaallah Kalian juga Akan Dilindungi Tetapi Enggak hanya Pasrah ya teman-teman Teman-teman Juga harus Usaha dan berdoa Begitu teman-teman Jadi Kalau Kalian Atau saya Berada di Tonggak Atau di Jalur Allah Maka serangan Seperti Apapun Itu akan Ada akibatnya Jadi Mungkin Beginikan saja Teman-teman Apapun Yang Menyerang kita Itu akan Ada akibatnya Jadi Enggak harus Kita yang Membalas Ini teman-teman Teman-teman Menyerang saya Saya Enggak membalas Itu sudah Ada akibatnya Yaitu Mungkin Allah yang akan Membalas Ini teman-teman Maksud ya Karena saya Sekali lagi Saya ini bukan orang yang pintar Berbicara Jadi Yang maklum Apa adanya Intinya Begitu Percaya saja Pada yang Kuasa Mudah-mudahan Apa yang Saya katakan Bermanfaat Apabila tidak Bermanfaat Ya Mohon dimaklumi Dan apabila Ada kata-kata yang salah Perilaku yang salah Perbuatan yang salah Mohon Dimaafkan Mungkin Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh